Acara Syukuran Hood TNI ke-74 tahun yang digelar di Mako Koramil 2101 Sukaraja dihadiri Kapolsek, Camat, Anggota Koramil, Anggota Polsek, dan Anggota Satpol PP Kecamatan Sukaraja dalam dirgahayu TNI ke-74. Diharapkan TNI bisa lebih profesional, dicintai rakyat, dan menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Komandan Koramil 212 Sukaraja, Kapten Infantri Dwi Bambang Martikno mengucapkan terima kasih kepada Muspika Kecamatan yang telah mensupport dirgahayu TNI ke-74. Karena itu, kedepannya Koramil dan Muspika akan lebih bersinergi dan lebih dekat dengan masyarakat. TNI yang ada di Suri-Diri ini semuanya tetap profesional, karena kita harus bisa berbuat untuk rakyat. Saya bersama Muspika Sukaraja, Kapolsek dan Anggota, mengucapkan dirgahayu TNI ke-74. TNI tetap harus biaya, TNI sebagai pengawal dan gajah terhadap MTA ini harus biaya, dicintai oleh masyarakat. Dan kita sebagai wujud, syukur, sebagai Muspika, menjaga gerbang terakhir di Kecamatan, supaya solid, tetap kita sering berguna, sering mendukung. Selama hari ini, kita sering mengucapkan kepada tentara yang ada di Kecamatan Sukaraja, agar tetap biaya profesional, dicintai oleh masyarakat. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.